Oke, nah sebenarnya lebih jauh lagi dari teorema ini adalah si titik nilai integral dari G dan nilai integral dari F adalah sama. Oke, yang ingin kita buktikan, dia memang F nya jadi terintegralkan riman, tapi lebih spesial lagi adalah nilai integral F dan G sama. Kenapa demikian? Coba ya, ini misalkan saya punya fungsi, ini yang kemarin aja, contohnya ini fungsi G contohnya ya, lalu saya punya fungsi F seperti ini, oke seperti ini ya. Oke, kalau kita menghitung luas daerah, luas daerah di bawah kurva dari fungsi ini kurva G dan kurva F, dia akan sama, gitu. Karena ini kan yang dihitung, yang dihitung adalah ini, ini yang akan kita hitung, lalu ini juga sama, yang kita hitung adalah ini. Nah, bagaimana dengan ini? Mungkin ini bisa seperti ini, tapi dia lebarnya, disini lebarnya adalah ketika kita disini lebarnya 0 kan, lebarnya 0 dikali tingginya, oke disini adalah 0. Yang lainnya adalah sama, jadi si, ini anggap sama ya, oke jadi ini F dan G itu, dia fungsinya atau nilai integralnya adalah sama, gitu ya. Jadi tujuan kita sekarang adalah, oke tujuannya sekarang adalah, tujuan kita adalah nilai integralnya, jika nilai integral dari ABG itu sama dengan L, maka akan dibuktikan, akan kita buktikan bahwa integral, maka integral ABF, sorry, ABF dia sama dengan L juga, oke. Nah, dari sini berarti, tujuan kita adalah, nah ini tujuan ini kita adalah, untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sedemikian hingga, untuk sembarang, untuk sembarang partisi bertanda di AB, sembarang P dot, gitu ya, P dot TAB, dengan norm P dot kurang dari delta, maka S F P dot kurangi L kurang dari epsilon. Ini, ini adalah tujuan kita, ini adalah, yang diketahui ya, diketahuinya ini, oke, ini biar tidak, saya tulis tujuan di sini, tujuan ini diketahui, oke, berarti yang diketahui apa? Yang diketahui adalah, dari sini, kita terjemahkan definisinya, berarti sama ya, untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga untuk sembarang, P dot TAB, dengan normnya kurang dari delta, maka berlaku, S G P dot kurangi L kurang dari epsilon. Oke, sekarang kita kembali ke tujuan, tujuan kita adalah, S F P dot, min L kurang dari epsilon, berarti ini, kita perhatikan bahwa, S F P dot, kita akan, mencari ini, dengan, mencari S F P dot, dengan menggunakan yang diketahui, yaitu S G P dot ya, berarti, sama kayak, ketunggalan yang tadi, min L, dia sama dengan, S F P dot, dikurangi S G P dot, gitu ya, ditambah S G P dot, dikurangi L, oke, ini pakai ketah samaan segitiga, berarti jadi, S F P dot, kurangi S G P dot, oke, ditambah, S G P dot, kurangi L, oke, ini yang kita pengen adalah, terakhirnya adalah, epsilon, nah, kita sudah punya, bahwa S G P dot, di sini, yang ini, dia kurang dari epsilon kan, nah, biar agar nanti hasil akhirnya epsilon, kita ubah aja, supaya di sini epsilon per 2 ya, oke, ini nanti epsilon per 2, tapi belum kita buktikannya, ini akan, yang ini, yang saya lingkar hijau, ini akan dibuktikan, sekarang, nah, ini berarti, kita ubah ganti dengan, epsilon per 2, ini diganti dengan, epsilon per 2, nah, ini juga sebenarnya, nanti, sebenarnya, P dot di sini, dan P dot di sini, belum tentu sama ya, jadi nanti, kita akan bermain, di nilai delta lagi ya, kita akan bermain, di nilai delta, berarti, di sini saya, misalkan delta 1 gitu ya, oke, nanti, kita akan memilih delta, untuk, ini ya, bagaimana, bagaimana memilih delta untuk ini, oke, sekarang, kita akan mencari, ini, yang akan kita cari adalah, sekarang, adalah, S, F, P dot, dikurangi S, G, P dot ya, oke, nah, dari mana kita, menemukan ini, oke, sekarang, kita, kembali ke definisi yang dulu, kalau di definisi yang dulu, di definisi yang dulu, apa, saya masih di sini, nanti, oke, di definisi yang dulu, apa, kalau kita punya, F, P dot, oke, P dot di sini adalah, P dot, nanti yang di sini, yang baru, dengan pemilihan delta yang baru, yang nanti akan kita tentukan kemudian, agar dia tercakup di S, G dan juga S, P ya, di sini ya, oke, ini sama dengan apa, F, T, I, ya kan ya, X, I, min, X, I, min, 1 gitu ya, I, nya dari 1 sampai N, sedangkan, kalau S, G, P dot, dia sama dengan, sigma, I sampai 1, sama dengan N, G, T, I gitu ya, dengan tandanya, lalu ini adalah, subintervalnya, oke, nah yang kita cari adalah sekarang, yang ingin kita cari adalah ini ya, S, F, P dot, dikurangi, S, G, oke, S, G, P dot gitu ya, ini yang akan kita cari dia nilainya, berapa, nah saya, ini ke slide selanjutnya aja, karena ruangnya sudah gak cukup, oke, berarti disini, saya tuliskan, S, F, P dot, dikurangi, S, G, P dot gitu ya, dia, sama dengan, sigma, I, sama dengan 1 sampai N, sigma, eh, sorry, sigma nya dua kali, F, T, I, X, I, min, X, I, min, 1, dikurangi, sigma, I, sama dengan 1 sampai N, G, T, I, gitu ya, kali, X, I, min, X, I, min, 1, oke, nah sekarang, karena, karena ini adalah, apa namanya, kita akan memilih partisi yang baru, yang dia berlaku untuk F dan juga G, lalu berarti ini subintervalnya sama ya, Ti nya juga adalah tanda yang sama, berarti boleh saya jadikan seperti ini, 1 sampai N, F, Ti, min, G, Ti, oke, X, I, min, X, I, min, 1, jadi saya satukan, menjadi satu, dalam satu sigma saja, oke, sekarang perhatikan bahwa, si F, X ini, dia sama dengan G, X, kecuali di berhingga titik, berarti ketika kita memilih, si Ti di sini, yang, tidak termasuk ke berhingga titik tadi, berarti, F, Ti dikurangi G, Ti adalah 0, maaf kan, karena dia adalah sama gitu, kecuali di berhingga titik, oke, saya mungkin, buat, ini dulu apa namanya, buat, himpunan berhingga titik itu, jadi saya misalkan di sini, S adalah, kumpulan titik-titik, titik-titik dalam interval AB, di mana, si, F, C nya ini, tidak sama dengan, G, C gitu ya, oke, ini adalah, himpunan titik-titik, di mana, si, F, X nya, tidak sama dengan, G, X, mungkin saya boleh pakai, X di sini, biar gak bingung, oke, di sini adalah, X, tanggota P, di mana, F, X, dia tidak sama dengan, G, X, oke, nah, berarti kita bisa bagi, si, tanda di sini, tanda, Ti di sini, dia yang, Ti nya masuk ke, S, di mana, Ti nya yang, tidak masuk ke, S, oke, berarti dari sini, saya bisa bagi, oke, ini, ini, masih di sini ya, dia sama dengan, berarti saya bagi, dia, sigma I sama dengan, 1, Ti nya dia, anggota S, oke, ini sama, tetap, F, Ti min, G, Ti, ini, X, I, min, X, min, 1, nah, yang Ti nya bukan, anggota S, Ti nya bukan, anggota di, berhingga titik ini, dia, F, Ti sama, G, Ti nya sama, jadi, boleh, ditulis, saya tulis di sini, dibagi 2, ini kan, harusnya seperti ini, harusnya, I sama dengan, 1, Ti yang bukan, anggota S, gitu ya, N, ini tetap, F, Ti min, G, Ti, X, min, X, min, 1, gitu ya, nah, tapi di sini, dia nilainya 0, karena dia, termasuk ke, yang bukan, berhingga titik, jadi dia nilainya 0, berarti saya boleh gantikan, ini dengan, nilai 0, saya boleh gantikan, ini dengan 0, semuanya, maksudnya, saya boleh gantikan, si ini, nilai ini, dengan 0, 0 dikali X, min, X, min 1 adalah 0, jadi boleh saja, saya tidak menuliskan ini, karena dia adalah, nilainya, 0, jadi langsung saja, langsung saja, ini, most love, oke, nah, sekarang, kita menuju ke, yang ingin kita tuju adalah, ini kurang dari, epsilon per 2, kan, oke, nah, bagaimana caranya, agar ini kurang dari, epsilon per 2, nah, kita bisa menggunakan delta, nah, di mana kita bisa menggunakan delta, nah, kita tahu bahwa, ini adalah, X, min X, min 1 adalah, panjang interval, nah, sedangkan delta adalah, apa namanya, panjang interval terbesar, panjang subinterval, ini subinterval, panjang subinterval terbesar, dari partisi bertanda tersebut, jadi, boleh kita tuliskan, ini, dia adalah, kurang dari, saya ganti, ininya dengan delta, karena dia, sepanjang subinterval, dia pasti kurang dari, panjang subinterval, yang paling besar, kan, oke, jadi, saya ganti disini, ini tetap, I sama dengan 1 sampai M, Ti nya yang gota S, disini F, Ti, min G, Ti, nah, disini saya gantikan, dengan delta, gitu ya, nah, karena delta positif, delta nya sebenarnya, boleh dikeluarkan, sebenarnya, delta boleh dikeluarkan, disini, keluarkan dari sigma, yang pertama, saya boleh mengeluarkan, kan, delta nya tadinya, pengali disini, seperti ini, lalu, saya boleh mengeluarkan, delta nya, di luar sigma, disini, saya boleh keluarkan, delta nya disini, nah, karena delta nya, adalah bilangan positif, saya boleh, mengeluarkan, delta nya keluar, dari nilai mutlak jadi gini ya oke, paham ya? oke, nah sekarang bagaimana memperoleh bagaimana kita yakin kita kan ingin menyatakan bahwa nanti kan epsilon per 2 itu sama dengan delta kali bla 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 kita akan memilih nilai delta disini kan delta sama dengan epsilon per 2 dikali sesuatu gitu ya pokoknya sampai dapat disininya nantinya epsilon per 2 gitu ya nah berarti kita harus menyatakan disini si ini menjadi bilangan bilangan apa itu? bilangan M? bilangan apa? nah apakah kita yakin bahwa ini adalah apa namanya? si bilangan ini dia terbatas maksudnya terbatas itu dia ada suatu bilangan lain yang lebih besar daripada ini oke, nah sekarang kita bisa lihat kita bisa memanfaatkan dengan keberhinggaan dari titik S disini maksudnya seperti apa memanfaatkan keberhinggaan titik S oke yang pertama adalah kita akan memanfaatkan keberhinggaan titik dari titik S ini nah seperti apa jadi saya misalkan disini misalkan M adalah anggota bilangan real dimana dia sama dengan sigma mutlak dari Fx min Gx dimana si X nya anggota bilangan S gitu ya nah karena ini pasti berhingga terbatas maksudnya dia berhingga pasti ini terbatas jadi si M pasti ada gitu M pasti ada nanti kita akan menyatakan ini dia kurang dari M disini nah bagaimana caranya yaitu yang pertama adalah ini mutlaknya masih di luar ya kita lihat ini mutlaknya masih di luar ini mutlaknya di dalam nah berarti disini ini kurang dari dengan ketas samaan segitiga kurang dari delta dikali sigma ini FTI min GTI oke ini masih I nya 1 sampai N ini masih TIS oke nah karena karena tidak semua apa ya tidak semua bisa dibilangnya bisa dibilang kalau tidak semua anggota S adalah menjadi tanda di partisi ini gitu ya tidak semua anggota S menjadi tanda di partisi ini otomatis si himpunan subset atau subset dari himpunan tanda-tanda yang ada dalam S itu lebih kecil daripada S itu sendiri jadi kita bisa bilang bahwa ini 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 kan dia hanya sebagian kecil daripada ini ya daripada X anggota S ini pasti dia kurang dari delta sigma ininya X anggota S ininya F X min G kenapa kita bisa yakin bahwa ini kurang dari ini oke saya apa ya saya ulangi lagi nah kenapa bisa yakin bahwa ini kurang dari ini karena tidak semua titik dalam S disini dia menjadi tanda dalam partisi artinya ini lebih sedikit dan karena ini mutlak gitu ya karena ini mutlak dia pasti positif dia lebih sedikit dan pasti positif sedangkan ini dia juga mutlak positif terus dia apa namanya dia lebih banyak daripada ini berarti dia pasti lebih besar daripada ini nah kenapa tadi tidak menyatakannya dalam ini saja karena apa namanya tidak menyatakan bahwa M ini adalah dia mutlaknya di luar ya karena tidak ada jaminan ketika disini kan disini apa namanya dia disigmakan dulu baru apa namanya baru mutlak gitu ya baru mutlaknya di luar tidak ada jaminan bahwa ketika ini M nya mutlaknya di luar dia lebih besar karena disini ada nilai minus FTI min GTI dia minus kita belum tahu nanti mana yang lebih besar nanti ketika dijumlahkan kita tidak tahu mana yang lebih besar jadi lebih baik kita gunakan ketas samaan segitiga disini dengan memindahkan bukan memindahkannya jadi kayak mutlaknya yang di luar kita pindahkan ke dalam artinya ketas samaan segitiganya apa yang dimaksud ini ya A plus B dia kurang dari A plus B gitu ya nah dalam sigma kalau dalam sigma yang sama saja ini yang dipakai karena ini kan berarti sigma A I gitu ya dia kurang dari sigma A I dia kurang dari sigma A I gitu ya jadi ketas samaan segitiganya ini yang dipakai ini saya hapus dulu takut kalian bingung nah dari sini kita sudah dapatkan kalau si ini adalah kalau ini adalah delta M nah kita akan misalkan ini berarti tadi kita butuh epsilon per 2 ya berarti dari sini berarti kita akan punya nilai delta tadi kan ada delta 1 berarti kita punya nilai delta 2 apa ya berarti epsilon per 2 M gitu ya oke nah ini berarti kita nanti akan memilih si apa namanya si partisi sembarang partisi yang kurang dari delta dengan deltanya adalah minimum delta 1 yang tadi kita punya di G dan delta 2 disini agar ketika kita mendapatkan partisi itu berlaku untuk umum oke sekarang bagaimana sekarang sudah ada gambaran ya kita sudah punya tujuan tadi nah dengan tujuan tadi tinggal kurang ini saja berarti kita tinggal menyusun apa namanya menyusun hal-hal yang sudah kita punya ke dalam formal proof ya oke sekarang kita masuk ke formal atau penulisan formalnya seperti apa nah sekarang formal proofnya kita boleh ambil sembarang epsilon dulu ini formal proofnya kita ambil epsilon lebih besar daripada 0 nah sekarang kita tuliskan yang kita ketahui perhatikan bahwa untuk setiap epsilon lebih epsilon per 2 lebih besar daripada 0 terdapat delta 1 lebih besar daripada 0 sehingga 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 sembarang pedot partisi partisi di AB partisi bertanda di AB bertanda di interval AB dengan norm dari pedot ini dia kurang dari delta 1 maka kita punya S G pedot kurang L gitu ya kurang dari epsilon gitu ya nah boleh saya disini tulis tadi saya gak tuliskan L nya saya boleh tuliskan disini terdapat L anggota bilangan real gitu ya ini perhatikan oke pokoknya dia membuktikan terintegakan lima dia harus mulai dari terdapat L anggota bilangan real oke sampai sini lalu kita masuk ke bagian kita ingin menunjukkan bahwa S F pedot dikurangi S G pedot dia kurang dari epsilon per 2 ini epsilon per 2 oke sekarang berarti saya misalkan kita pakai S nya S dia sama dengan X anggota AB dimana F X tidak sama dengan G X gitu ya lalu dan M adalah bilangan di anggota bilangan real dimana sigma X anggota S adalah ini adalah selisih dari jumlah dari selisih dari Fx min Gx yang Fx dan Gx nya tidak sama oke sekarang kita pilih delta nya misalkan delta sama dengan minimum dari delta 1 atau tadi epsilon per 2 M gitu oke nah sekarang kita ke ambil partisi sembarang ambil partisi bertanda p dot sembarang p dot di AB di interval AB dengan norm p dot dot nya dia kurang dari delta oke nah sekarang pertanyaannya mungkin ada yang nanya bu ini p dot disini sama disini mungkin sama enggak yang pasti adalah p dot disini dia adalah lebih kecil karena kita pilih minimum delta 1 atau minimum dari epsilon per 2 M jadi yang ini adalah lebih kecil tapi kemungkinan beda ya ada kemungkinan beda yang karena kita ngambil sembarang tapi ini lebih kecil berarti yang p dot disini adalah bagian dari sini apakah harus p dot disini dibedakan boleh boleh saja misalkan disini nulis p dot 1 disini p dot aja boleh tapi sama juga tidak apa-apa karena disini kita mengambil lagi sembarang partisinya ya oke nah sekarang sehingga sehingga ini adalah S F P dot dikurangi S G P dot oke dia sama dengan kita masuk ke definisi sama dengan ke bawah aja deh kayaknya kurang sama dengan sigma sigma I sampai I dari 1 sampai N dari 1 sampai N F T I X I X I Dikurangi sigma I dari 1 sampai N G T I X I X I Dikurangi disini kita bisa satukan ya dia jadi sigma I 1 sampai N F T ini sebenarnya nulis ulang aja yang tadi tapi kan dalam formal proof jadi kita harus tulis ulang X X X X X X X X X oke nah disini boleh saya tuliskan langsung saja dia kurang dari delta 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 sigma I 1 ini T yang gota S ini N F T I min oke atau boleh saya tuliskan sama seperti yang tadi disana kita ganti dia ini sama dengan sama dengan 1 T I anggota S N F T I min G T I X I min X I min 1 oke nah disini baru dia kita tuliskan kurang dari delta langsung saja waktu tidak panjang dia sigma F T I min G T I ini I 1 sampai N T I anggota S dia kurang dari delta kita tuliskan saja disini delta M dia sama dengan epsilon per 2 oke nah disini kita sudah dapat ini kurang dari epsilon per 2 ini kurang dari epsilon per 2 lalu kita tinggal kesimpulan di akhirnya nah sekarang berarti diperoleh S F P dot min L dia sama dengan S F P dot min S G G P dot plus S G P dot min L dia kurang dari S F P dot min S G P dot plus S G P dot min L ini kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 dia sama dengan epsilon jadi terbukti F dia terintegralkan riman di selang pabrik oke gitu ini adalah bukti dari teorema ke 2 terbukti dari sebelumnya 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 Terima kasih.